Sekarang kita ulek ya bumbunya teman-teman Biar enak rasanya tuh biar manuk Halo teman-teman apa kabarnya semoga sehat aja ya Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo Welcome back to my channel Hari ini saya mau bikin mie ayam Sunda Ini daging ayamnya satu ya utuh Tapi ini udah aku potong menjadi empat Dan mau aku tambahin ceker ayam soalnya aku suka banget ya Dan ini bumbu-bumbunya ini yang buat dihalusin Dan ini yang buat tambahan ya Nanti aku rebus dulu ayamnya habis itu dicincang kasar ya Tapi jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Oke teman-teman jangan sampai di skip ya Stay tune ya Stay tune terus Ini bahan-bahannya ya teman-teman Satu ekor ayam Dan ini bumbu yang buat dihalusin ya Lengkuas secukupnya Jahe secukupnya Kemiri juga secukupnya ya Dan bawang putih Bawang merah Ketumbar Ketumbar Kunyit Dan ini bumbu tambahan ya teman-teman Sereh Daun jeruk Daun salam Lengkuas juga jahe ya Ini buat rebusan ayam ya Pas ayam direbus kita kasih daun salam Daun jeruk Lengkuas jahe dan sereh ya Bawang daun juga ya Secukupnya Kecap manis juga ya secukupnya Sekarang kita rebus ayamnya ya Teman-teman direbus dulu ya Kemudian Kita kasih Serai Juga lemkuas Jahe Daun jeruknya sisain buat nanti pas goreng bumbu halusnya ya teman-teman Jadi dibagi dua ini daun jeruk sama daun salamnya juga ya Kita rebus sampai empuk ya teman-teman Jadi sambil nunggu rebusan ayam Kita ulek bumbunya dulu ya Sekarang kita ulek ya teman-teman Biar enak Biar mantep Itu di ulek-ulek ya Biar enak bawangnya itu banget ya Makin perih mata ini udah mulai halus ya temen-temen jadi kita cek ayamnya ya udah lembut udah halus udah wangi selesai mulutnya ya kita lihat ayamnya sudah mateng dan kita potong ya kita angkat ya teman-teman sudah mateng nah habis ini kita potong-potong atau cincang kasar ya tapi kuahnya jangan dibuang ya temen-temen buat nanti kalau pas masak kita kasih kuahnya dan kita bisa gunakan ya bekas rembusan itu jangan dibuang sekarang kita potong sekarang kita potong-potong ayamnya ya temen-temen jadi cincang kasar aja ya nggak usah kecil-kecil banget nantinya hancur dan tulangnya jangan dibuang ya teman-teman bisa dicampurin gitu soalnya enak kalau masak sama tulangnya tuh enak gitu ya nggak usah dibuang jadi aku tengah bortong-alat-eman tauh kalo bortong-alat kalo bortong dik seamen buang k�ang kalo bortong dik seamen k Puiselah kalo bortong dik seamen kalo bortong dik seamen luang kawai kalo bortong dik seamen aku suka direbus dulu ayamnya soalnya kalau misalkan dipotong mentah-mentah itu rasanya kurang enak gitu ya kalau buat aku ya misalnya lain selera beda-beda ya aku suka direbus dulu baru dipotong-potong gini ya jadi rasanya enak banget selamat menikmati ini bisa dimasak ya nanti dimakan sama minya enak banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang mari masak ya temen-temen selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Kita tutup ya Hmm, agak wangi Nah, agak wangi udah mateng ya temen-temen tuh udah mateng ya temen-temen mie ayam Sunda seperti ini penampakannya ya ini ayam Sunda baca keringnya juga rambat tulang-tulangnya juga ya masukkan ke masuk tuh temen-temen enak banget kan lihat tulangnya juga nggak bukuan ya biar enak rasanya itu seperti mie ayam abang-abang ya mie ayam gerobak gitu ada tulangnya ada cekernya mantep ya buahnya tumpahin ke sini biar enak ini mie ayamnya ya temen-temen ini ayam Sunda oke temen-temen ini mie ayamnya sudah jadi ya mie ayam Sundanya tuh selamat mencoba ya temen-temen oke sampai disini dulu video dari saya sampai ketemu di next video jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa pencet tombol loncengnya ya biar kalian tahu notification terbaru dari video saya ya oke sampai ketemu bye hasta luego hadurnuhun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati